Oke, bismillahirrahmanirrahim Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Halo, apa kabar kawan-kawan dan sahabat youtube semua Jumpa lagi dengan saya di channel Digiko Media Solution Kali ini saya akan berbagi informasi yaitu mengenai tentang aplikasi Dispo Yaitu Display Informasi Aplikasi ini bisa digunakan oleh lembaga, oleh dinas, oleh perusahaan-perusahaan Dengan tujuan yaitu menampilkan informasi dengan display informasi Yaitu menampilkan company profilnya serta informasi-informasi lainnya Sistemnya sangat mudah, pemakaiannya sangat mudah Hanya input setting dan tampilkan ya Jadi nanti kawan-kawan bisa menggunakan display informasi ini dengan sangat mudah sekali Nah, oke kita mulai saja kawan-kawan Sebelum kita mulai juga Kawan-kawan jangan lupa untuk subscribe terlebih dahulu Supaya saya lebih semangat lagi untuk mengupload informasi aplikasi-aplikasi lainnya Oke, untuk mengubah serta setting tampilan display informasi ini Kawan-kawan tinggal klik login ya Oke Nah, ini nanti kawan-kawan akan tampil ke admin, portal admin Nanti kawan-kawan bisa mengubah konfigurasi ini langsung ke admin portal admin ini Ada beberapa fitur yang kita gunakan disini Supaya multi Jadi saya buatkan langsung untuk template display sekolah Display rumah sakit atau klinik dan display masjid ya Jadi kawan-kawan nanti bisa gunakan sesuai dengan template keinginan kawan-kawan semua Untuk pengaturan perusahaan atau instansi kawan-kawan tinggal klik pengaturan umum Oke, disini kawan-kawan bisa mengubah serta men-setting profil lembaga kawan-kawan semua Ada untuk nama instansi disini saya karena ada demo project dari Bajnas Kabupaten Bekasi Jadi saya tampilkan Bajnas Kabupaten Bekasi Lalu alamat instansi silahkan kawan-kawan isi Nomor telepon, email instansi, serta logo instansi Oke, setelah itu kawan-kawan untuk mengedit tampilan disini masuk ke display ya Tapi sebelum itu kawan-kawan silahkan pilih terlebih dahulu template ya Template mengenai tentang apa yang mau diinginkan Misalkan display macit ya Lalu Display rumah sakit klinik dan lain-lain Nah ini karena saya tampilannya mau default saja Tampilan yang awal saya gunakan Maka disini sudah terintegrasi langsung ke display-nya Ada berita yang akan bisa kita edit Nah disini di berita ini kita bisa Membuat artikel atau membuat berita Nah ini bentuknya nanti running tag Running tag ada di bagian bawah Oke misalkan kita tambahkan untuk tampilan berita Isi beritanya misalkan Bajnas Kabupaten Bekasi memberikan santunan Bantuan santunan ya Bantuan santunan kepada anak yatim Kepada anak yatim Di daerah Pelosok Khususnya bagian Kabupaten Bekasi Oke setelah itu masuk ke jenis berita Nah disini saya masih ada beberapa Script program yang harus di edit ya Tapi ini gak usah khawatir Masih bisa fungsi ya semuanya Oke setelah itu klik simpan Maka disini akan merubah tampilan Artikel dari berita Lalu untuk agenda Ya nah disini juga ada agenda ya Nah agenda bisa kita tampilkan juga Kita bisa buat agenda nanti Baru foto galeri Nah kalau misalnya kita coba Ngambil galeri dari Bajnas Kabupaten Bekasi Habisanya Oke untuk galeri kita abaikan dulu ya Lalu untuk video Kawan-kawan bisa menambahkan video ini di Secara offline ataupun secara online ya Kawan-kawan bisa Kalau untuk secara offline Kawan-kawan bisa mengupload video Konfigurasi dengan MP4 Mpage dan lain-lain ya Jadi kawan-kawan bisa upload secara manual Tetapi kalau untuk upload secara online ya Kawan-kawan nanti tinggal masukkan saja linknya ya Nah disini tinggal masukkan saja link Linknya yang ada di judul ini ya Nanti akan tampil seperti bagian ini ya Nah Kalau misalkan Alamat link Nanti kalau kawan-kawan tinggal copy linknya Masukkan ke Bagian index.php ya File.php Oke jadi kawan-kawan bisa lakukan Upload langsung di Bagian file scriptnya Di bagian Same atau hostingnya ya Oke Setelah Selesai untuk konfigurasi Keseluruhannya Kawan-kawan tinggal Langsung Uji coba Untuk lihat tampilan Display ya Lihat tampilan display Kita coba Oke Nah ini Tampilan Untuk Tadi Yang kita buat ya Disini ada Nama lembaga Atau nama instansi Baznas Kabupaten Bekasi Lalu kawan-kawan bisa menampilkan gambar Atau video Ya Yang akan menjadikan sumber informasinya Lalu kawan-kawan bisa menampilkan berita juga Disini sudah lengkap dengan Jam Yang sudah terintegrasi secara online Lalu Ada Gallery foto Jadi kawan-kawan bisa menampilkan Gallery foto sesuai dengan keinginan Atau tampilan informasi-informasi yang Kawan-kawan Mau Ditampilkan Seperti apa Kalau ada agenda Kawan-kawan bisa menampilkan agenda Di bagian sini Oke Kawan-kawan Itu Mengenai tentang aplikasi display informasi Apabila kawan-kawan membutuhkan Konfigurasi custom Kawan-kawan bisa menghubungi saya Nanti Nara hubung bisa saya tampilkan di deskripsi untuk nomor Telepon atau nomor whatsapp Jangan lupa Subscribe Supaya kawan-kawan bisa update Aplikasi-aplikasi terbaru yang saya upload ini Terima kasih kawan-kawan sudah mau berkunjung di channel saya ini DigiComedia Solution Yang langsungkan-langsungkan untuk bertanya Mengenai tentang aplikasi ini Insya Allah akan saya respon dengan baik Terima kasih Selamat beraktifitas Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Sampai jumpa